Intro Kejaksaan Negeri Batam menggelar bakti sosial dengan memberikan sembako dan santunan untuk anak pantiasuhan di Istana Yatim Al-Jufri, Kampung Tua, Patam Lestaris, Kupang, Kota Batam. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Bakti Adi Yaksa ke-58 tahun yang jatuh pada 22 Juli 2018. Pemberian sembako secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adi Wibowo, kepada pengelola pantiasuhan yang disaksikan oleh para kepala seksi dan seluruh staf Kejaksaan Negeri Batam. Dalam rangka kegiatan, Pak, ini kegiatan hari ulang tahun, yaitu Hari Bakti Adi Yaksa ke-58 tahun 2018 ini dan ini juga sudah seperjalan dari tahun ke tahun seperti biasanya bahwa kami selalu menyelenggarakan acara anjang sana seperti ini ke pantai-pantai asuhan, ya mungkin yang ke pantai asuhan Al-Jufri ini baru terlaksana hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua, rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Batam, bisa bersulaturahni, bisa saling berbagi, bisa saling mengunjungi, semoga ini juga menjadi catatan ibadah kita semua. Kejari Batam menyampaikan, bantuan sembako dan uang ini merupakan bentuk kepedulian jaksa kepada sesama, khususnya anak-anak pantai asuhan, di mana selain penegakan hukum, kehadiran jaksa juga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain pantai asuhan, Kejari Batam juga mengunjungi rumah pensiunan jaksa di daerah Skupang. Hal ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi dengan pensiunan jaksa. Pada kesempatan itu, Kejari Batam memberikan santunan kepada pensiunan jaksa berupa uang tunai dan paket sembako. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.